Kita akan mencoba menyesuaikan limit ya 3 per 2 min x 2 x wadar min x min 3 ya Jawab ya, jawab A, jawab Kita masukkan langsung aja ya Limit x mendekati kurik Ya, langsung aja ya 3 per 2 min x min 2 x wadar min x min 3 ya Nah, ketika kita masukkan langsung maka 3 per 2 min 3 per 2 begini ya Sama dengan 2 3 per 2 kuadrat min 3 per 2 min 3 Kalau ini jelas 0 Nah, kita evaluasi apakah ini 0 atau tidak 0 Kalau kita tahu sama, jadi jawabannya 0 Tapi kalau ini 0 ya masalah ya 2 ya 9 per 4 min 3 per 2 min 3 Sama dengan 0 Ini berarti 9 per 2 min 3 per 2 min 6 per 2 Sama dengan 0 per berapa ya 9 per 3 0 Berarti 0 Masalah Nah, karena ini masalah ya Kita, caranya apa? Kalau misalnya limit kebunan yang 6 per 0 ini Kita harus mem Memfaktorkan Kalau ini kita faktorkan ya Itu gimana? Jadi sama dengan Ini kita faktorkan 3 per 2 min x Ini kalau kita faktorkan berapa? Ini 2 ini 1 Ini negatif 1 Ini 3 Bidu Coba ini 2 x 3 6 6 Min 1 Min 1 Kalau di jumlah 5 Berarti salah Berarti Kita pilih Jadi 1 sama Min 3 Kita coba-coba 1 sama Negatif 3 Apakah benar? Jira-jira Min 6 Ini 1 Jadi Min 7 Salah juga Gitu kan Dan kita coba lagi Kita coba lagi Berarti Tadi Ini 1 Ini Negatif 3 Gitu kan Kita coba ini 2 Ini Negatif 3 Kita coba Ini Adalah Negatif 1 Berarti Apa ini? Berarti 2 x Kuadrat Min x Min 3 Itu sama dengan 2 x Min 3 Ini ya 2 x Min 3 Kalikan x Plus 1 Kalau Kita kalikan Aja Ini kalikan Ini 2 x Kuadrat Plus 2 x Min 3 X Min 3 Ini menjadi Min x Oke Jadi Hasilnya adalah Ini Makturannya Kita harus menulis lagi Limitnya ya Limitnya kita tulis lagi Limit X Mendekati 3 Per 2 3 Per 2 Min x Nah Kemudian ini Pakainya 2 x Min 3 X Plus 1 Oke Sampai sini Kolam ya Nah Kemudian Setelah ini Kita faktorkan ini Ya Misalkan kita Mencorek Antara Pembilan Dan penyebut Jika belum Kelihatan Maka kita Sebenarnya Kita bentuk Yang pembilan Yang sama dengan Limit Ini menjadi penyebut 2 2 x Min 3 X Plus 1 Sampai saat ini Kita belum Melakukan penyebut Lekatan Karena penyebut Dan sama Supaya sama Pak Berarti apa ini Dikalikan Negatif 1 Limit X Mendekati 3 Per 2 Negatif Berarti kan Kalau negatif Negatif 3 Plus 2 x Kayak ini kan 2 2 x Min 3 X Plus 1 Nah Ini sama ini Sama gak Sama Karena ini 2 x Plus Negatif 3 Plus 2 x Itu sama dengan 2 x Dikurangi 3 Ini 2 x Dikurangi 3 Nah kalau tadi Ini bisa dicorek Sama dengan Limit X Mendekati 3 Per 2 Min 1 Per 2 X Plus 1 Nah sama dengan Kita substituskan langsung Negatif 1 Sumber 3 x 2 Ditambah 1 Sama dengan Negatif 1 Per 6 Per 4 Ditambah 2 Sama dengan Negatif 1 Per 6 x 4 3 x 2 3 x 2 Ditambah Oh sorry Ini 6 x 2 3 x 2 5 Jadi Sama dengan Negatif 1 5 Ini 2 6 x 2 2 x 3 2 x 3 x 2 Berarti 6 x 2 3 x 2 Ditambah 2 Berarti 6 x 2 Kan 3 3 x 2 5 Jadi jawabannya Ini Lanjut Yang nomor Yang nomor Yang nomor Yang nomor Yang nomor Yang nomor Tinggit Tinggit X mendekati plus tak ingat fungsinya apa? fungsinya akar 9 X kuadrat min 1 dibagi 5 min 3 X kalau seperti ini kita bagi X dengan patah ketegi di penyebutnya yaitu apa? limit limit X mendekati plus tak ingat 5 min 3 X per X akar 9 X kuadrat min 1 berubah X oke sama dengan limit X mendekati plus tak ingat akar 9 X kuadrat menjatuh per X kuadrat karena ini per X tapi tidak masuk akar ketika dimasukkan akar maka X kuadrat per 5 per X min 3 oke sama dengan limit X mendekati plus tak ingat akar 9 9 min sebar X kuadrat per 5 X min 3 oke sama dengan limit X mendekati plus tak ingat ya akar 9 min X kuadrat sorry oke kemudian kemudian min sebar A X kuadrat 3 min X mendekati plus tak ingat ya 5 per X min 3 step by step stepnya kalian harus ingat ya nah seperti ini ya untuk sama dengan apa sama dengan akar limit X menuju plus tak ingat ya 9 min sebar X kuadrat kayak gini ya limit ya X menuju plus tak ingat 5 per X min limit X menuju plus tak ingat 3 oke jadi gini kita lihat ya berarti apa ini dimasukkan lagi akar limit ya limit X menuju plus tak ingat 9 min limit X menuju plus tak ingat X kuadrat jadi limit X menuju plus tak ingat 50 X berapa 0 ya oke min limit konstanta X menuju plus tak ingat ya 3 tetap oke sama dengan limit X menuju plus tak ingat 9 apa ada 9 tetap limit X menuju plus tak ingat per X kuadrat X plus tak ingat dikuadrat tetap plus tak ingat 1 per plus tak ingat meningkati 0 berarti 0 ini min 3 sama dengan ini berapa 3 per min 3 sama dengan negatif dapat kemudian yang C yang C yang C sekarang yang C limit 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 X mendekati 2 ya akar X kuadrat min 3 min 1 ya X kuadrat min 4 gitu kan nah kalau kita masukkan 2 terjadi pembagian dengan 0 gitu kan itu itu bermasalah kita harus memfaktorkan kita harus memfaktorkan bisa dengan difaktorkan seperti tadi ya mencari akar-karnya ataupun dikalikan dengan sekawanya yaitu kalau dalam hal ini limit X mencari 2 X kuadrat min 4 X kuadrat min 3 min 1 kalikan akar X kuadrat min 3 plus 1 ini juga sama X kuadrat min 3 plus 1 nah ini sama dengan y X mendekati 2 ya ini seperti A min B A plus B jadi X kuadrat min 3 karena ini akar X kuadrat min 3 dikuadratkan menjadi A kuadrat jadi kan ini sama dengan A kuadrat plus min 3 min B kuadrat kan terus ini min 1 dan ini jadi X kuadrat min 4 ya kalikan akar X kuadrat min 3 plus 1 sama dengan ini menjadi X kuadrat min 4 jadi bisa dicoret ya jadi limit X menekali 2 1 per akar X kuadrat min 3 plus 1 bisa terima kasih itu sih bisa yaitu 1 pas akar 2 kuadrat min 3 plus 1 sama dengan 1 per akar 4 min 3 plus 1 sama dengan 1 per 2 4 med 3 1 akarnya 1 tambah 1 2 kebanyakan 1 2 2 2 2 4 6 6 7 11 14 15 15 15